Curhatan selebgram yang juga mantan atlet anggar, Cut Intan Nabila, tengah menjadi sorotan. Armor Toreador suami Nabila diungkap melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Bukti video yang dibagikan Cut Intan Nabila juga menuai respons dari sejumlah publik figur. Salah satunya Wanda Duyutari yang menyebut Armor Toreador suami Nabila punya utang sebesar 1 miliar rupiah. Selain kepada suami Wanda Duyutari, Armor Toreador diduga juga punya utang kepada Alvin Faiz dan sang istri, Henny Rahman. Mereka selama ini tak menagih karena kasihan pada istri dan anak Armor. Saat story itu viral warganet penasaran uang dalam jumlah fantastis tersebut digunakan untuk apa. Armor Toreador dituding main cewek hingga judi online. Tuduhan Armor Toreador suami Cut Intan Nabila main judi online masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Di sisi lain, Nabila sudah pernah belak-belakan menceritakan perselingkuhan sang suami. Dalam video bukti KDRT yang dibagikannya, Cut Intan Nabila mengungkap bahwa sang suami bukan hanya main tangan, tetapi juga main cewek selama mereka berumah tangga. Namun banyak pula warganet yang meragukan Cut Intan Nabila tidak akan kembali kepada Armor Toreador. Pasalnya belakangan ini, sejumlah wanita korban perselingkuhan memutuskan kembali kepada mantan suaminya.